Mas Kefas, kita akan sampaikan dulu ini nanti adakan-ada lagi pencatatan saham perdana. Ini anggota baru di Bursa Efek Indonesia dan Pemirsa. Saat lagi kita akan menyaksikan ini adalah pencatatan saham perdana dari PT. Mega Lestari Epak Sentosa Raya TBK dengan kode sahamnya EPAC. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati jajaran Komisaris dan Direksi PT. Mega Lestari Epak Sentosa Raya TBK, PT. Sinarma Sekuritas selaku penjamin pelaksanaan emisi efek, serta Ibu Bapak dari Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal. Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama pencatatan perdana saham PT. Mega Lestari Epak Sentosa Raya TBK yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-29 tahun 2020 dan menjadi perusahaan tercatat ke-693 di Bursa pada saat ini. Kami mencapkan selamat kepada seluruh direksi dan komisaris, tentunya didukung oleh seluruh karyawan perseruan, atas segala efortnya mulai dari persiapan IPO hingga penyelenggaran pencatatan perdana saham dapat berlangsung pada pagi ini. Pertanyaannya adalah, what next? Melantainya perseruan di Bursa adalah sebuah langkah awal. Selanjutnya, Bursa berharap perseruan bisa melaksanakan paling tidak tiga hal. Pertama, segera merealisasikan rencana ke depan dari proses yang terhimpun dari proses public offering yang kemarin. Kedua, menghasilkan performance operasional dan keuangan yang menarik. Dan yang ketiga adalah, menjalankan kegiatan operasional secara transparan, akuntabel, dan lebih profesional. Bursa akan selalu mensupport perseruan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal bagi pemegang saham. Sekali lagi, saya mewakili, direksi, dan karyawan Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat kepada perseruan atas tercatatnya saham perseruan di Bursa pada pagi hari ini. Kami berharap dengan tercatatnya saham tersebut dapat menjadi tambahan pilihan investasi bagi para investor yang ada di pasar modal. Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses, dan menuju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya, Bahan Gasari, selaku, direk terutama PT Megalestari, IFEK Sentosalaya. Terima kasih kepada otoritas jasa keuangan, izin yang diberikan kepada perseruan untuk melakukan pencatatan berdata saham PT Megalestari, IFEK Sentosalaya, TDK pada hari ini. Terima kasih kepada Sinama Sokiritas sebagai penjamin pelaksanaan emisi efek dan terima kasih kepada profesi penunjang lain di Bukang. Terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemerintah saham, para investor, dan mistra kerja serta seluruh karyawan perusahaan yang mendukung dan membantu proses ITU ini. Perseruan berdiri tahun 2013 adalah perusahaan penyedia solusi kemasan fleksibel yang mempunyai kemampuan produksi multi-platform dengan kemampuan filmmaking, fotografu, maupun digital printing. Tingginya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dan regional akan menopang pertumbuhan permintaan produk FMCG dan otomatis permintaan kemasan. Untuk kaya hidup yang sebaik kemungkinan dan faktor ini akan selalu menopang pertumbuhan usaha perseruan yang berkesinambungan. Perseruan adalah usaha kemasan fleksibel satu-satunya di Indonesia memiliki platform digital printing. Dengan platform digital ini memungkinkan perseruan mampu membantu pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan kemasan fleksibel setara dengan kualitas dunia sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing di kaca nasional maupun internasional. Kami sangat percaya bahwa perdagangan online di delivery akan terus memacu tumbuhnya bisnis kecil yang sangat membutuhkan kemasan fleksibel yang terjangkau. Penawaran umum perdana saham atau Indonesia Public Offering IPO yang dilakukan legalis dari Impression Tosa Raya menjadi bagian dari upaya perseruan untuk meningkatkan image dan posisinya sebagai perusahaan kemasan fleksibel dengan putih platform yang pertama di Indonesia. Melalui IPO inilah perseruan berusaha untuk meningkatkan nilai komporasinya dan terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Dengan melakukan public, berseruah kekomitmen untuk meningkatkan dan menjaga kesinambungan bisnis melanggaskan prinsip latak kelola perusahaan yang baik. Dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman manajemen untuk memperbaikin operasi perseruan di masa mendatang sehingga mampu memberikan tanggapan terhadap kondisi pasar yang terus berubah. Kemudian, kesempatan dari kami, kami berharap dapat mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari PT Mega Lestari Impression Tosa Raya TBK dengan berinvestasi dengan kode saham IPAC Atas nama seluruh Direksi Komisaris Tengka Raya TBK Mega Lestari Impression Tosa Raya TBK saya mengucapkan terima kasih. Yuk, menabung saham IPAC! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!